Jemaah Rahimahkumullah Secara umum ketika kita menghadapi suatu ibadah Ada tiga hal yang perlu untuk kita perhatikan Yang pertama adalah apa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan ibadah Yang kedua apa yang harus kita lakukan di saat atau ketika kita menunaikan ibadah Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lestarikan setelah ibadah Karena pasti setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkandung hikmah di dalamnya Ini secara umum karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah Maka ketika kita menghadapi suatu ibadah Ada tiga hal yang tadi harus diperhatikan Yang pertama apa tadi? Apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah Tentunya yang harus dipersiapkan adalah ilmu Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu harus lebih didahulukan Sebelum berucap, berpendapat, berkata-kata dan sebelum beramal Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhambik Dalam ayat ini Allah mendahulukan ilmu Daripada ucapan dan amalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!